Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen bikin sebuah video ranking mungkin ya bisa disebutnya, karena di video kali ini gue bakal bikin top 5 brand bootmaker lokal, jadi berasal dari Indonesia, yang menurut gue paling baik. Dan video ini tuh bener-bener subjektif banget sebenernya, karena ini bener-bener apa yang gue suka. Yang gue buat di video kali ini, yang sangat sesuai dengan selera gue saat gue bikin video ini. Oleh karena itu, langsung aja kali ya kita masuk ke top 5-nya. Sebelumnya gue pengen bilang, kalau 5 yang gue sebut ini tuh bener-bener yang seperti gue bilang tadi, subjektif. Jadi bener-bener yang sesuai dengan selera gue dan karakteristik gue dan yang memang pengen gue beli saat-saat ini. Beberapa di antara gue udah punya sih. Ada honorable mention, seperti kayak Jalan Sriwijaya atau Fortuna Shoes, itu lebih ke dress shoes ya. Cuman gue tau banget kalau misalkan brand tersebut bikin sepatu dengan very high level of quality. Cuman gue memang saat ini gue belum tertarik untuk belinya aja. Jangan tau nanti bulan depan atau 2 bulan lagi. Itu honorable mention. Buat kalian yang mungkin belum tau atau gimana, jangan lupa untuk cek Instagram atau social media dari Fortuna Shoes atau Jalan Sriwijaya. Kayak Winson Shoemaker juga itu merupakan salah satu brand yang gue cukup tertarik. Cuman gue belum sempet kayak greget banget karena mungkin dia lebih ke arah yang formal ya. Lebih ke arah yang classy gitu dan lain sebagainya. Gue suka liatnya cuman belum sampai kayak greget banget. Jadi mungkin 2 itu gue honorable mentions dan belum gue masukin ke 5. Bukan karena jelek, karena belum sesuai dengan selera gue sekarang aja. Buat kalian yang suka ya boleh-boleh aja. Jadi gue mulai aja. Nomor 5 di list gue adalah Benzane Shoes. Benzane Shoes adalah sebuah brand sepatu yang sebenernya belum begitu lama sih established-nya setau gue. Dan sebenernya awal kemunculannya itu gue juga nggak begitu suka-suka banget sebenernya dengan beberapa modelnya. Sampai sekarang ada beberapa model yang masih tetap ready buat dia. Sampai sekarang kalau misalnya ditanya gue bakal bilang gue kurang suka dengan model tersebut. Sampai akhirnya gue cukup melihat ada perubahan yang signifikan banget. Dan langkah yang sangat baik banget dilakukan oleh Benzane itu menurut gue 3 sih. Dan itu terjadi kurang lebih di tahun lalu. Yang bikin gue cukup tertarik dengan Benzane ini. Yaitu menurut gue sangat tepat sekali bagi Benzane untuk masukin beberapa jenis kulit saat itu yang macem-macem banget. Yaitu dari Charles F. State, terus dari Horwin juga, terus dari Mariam Tenry juga. Itu waktu itu dimasukin secara bener-bener tiba-tiba blek, langsung banyak gitu layer option-nya. Dan dimasukin juga saat itu salah satu yang pertama-tama juga masukin opsi Outsole Dr. Soul. Dan menurut gue salah satu hal yang paling bener-bener perfect banget dilakukan oleh Benzane yang bikin merubah segalanya di pandangan gue adalah dengan mendevelop pujang last. Lebih tepatnya bikin artikel Chelsea Boots-nya. Menurut gue Chelsea Boots dari Benzane ini adalah terbaik sih. Chelsea Boots-nya Benzane itu menurut gue adalah sebuah gerakan yang sangat mengubah pandangan gue terhadap Benzane sih. Pujang last-nya itu cakep banget dan Chelsea Boots dan Jodhpur Boots-nya itu menurut gue one of the best. Itu signature-nya dia banget menurut gue. Dan gue sangat senang sih punya salah satu produk dari mereka yaitu Chelsea Boots yang pernah gue review juga buat kalian yang pengen nonton. Kalian bisa cek channel gue. Gue rasa itu sih alasan gue nempatin Benzane di nomor 5 karena alasan-alasan itu tadi. Nomor 4 ada Junkard Company. Menurut gue ya, sejujurnya sampai sekarang gue belum melihat sebuah produk dari Junkard Company itu yang bikin gue greget banget. Sampai kayak bener-bener wah ini adalah sepatu yang berbeda yang nggak bisa gue dapetkan di brand lain. Tapi justru gue melihatnya ke hal lainnya yang dimiliki oleh brand ini yaitu kapabilitas dari Junkard untuk bisa menawarkan banyak banget opsi. Baik dari material, kulit-kulitnya itu dari kulit lokal maupun importnya itu macem-macem banget. Warna-warna lain, tekstur-teksturnya itu macem-macem banget. Last-lastnya, bentuk-bentuknya itu yang ditawarkan super banyak. Terus juga material lainnya kayak outsole-nya juga macem-macem banget. Karena bikin Junkard suka nggak suka, mau nggak mau, gue jadikan sebuah brand yang kalau teman gue nanya nih, Riz lu tau nggak kalau misalkan gue pengen bikin Alden, gue pengen bikin Fiber, kira-kira cari alternatifnya di Indonesia brand lokal apa ya? Ya pasti Junkard jawabannya. Karena Junkard se-flexible itu dalam mengakomodir keinginan-keinginan orang untuk custom sepatu yang biasanya itu ya ide-ide liar gitu lah. Bisa dibilang mungkin ide bener-bener yang beda banget. Atau bahkan ide-ide yang karena terinspirasi dari brand lain yang harganya mungkin jauh banget, Junkard menurut gue sangat bisa dijadikan opsi alternatif untuk hal itu. Awal kemunculan Junkard ini tuh paling ikonik saat mereka ngeluarin artikel service booth-nya, itu dengan Last SC, yang nggak lama kemudian dia ngeluarin NH Last juga atau NH Last. Gue pernah bikin salah satu video review service booth-nya Junkard yang pake NH Last, itu kalian bisa cek channel gue juga, sekalian promosi lagi. Ya gue rasa itu sih, service booth-nya yang memang ikonik banget dan pilihannya yang sangat beragam, bikin gue tempatkan Junkard-nya di posisi keempat. Nomor tiga menurut gue ada Texture, yang tulisannya Texture. Gue nggak tau bacanya bener Texture atau Texture sih. Nah intinya itu, Texture. Menurut gue ini adalah sebuah brand yang udah cukup lawas juga. Waktu jaman-jaman darah aku biru, forum website-nya itu masih aktif. Ya, Texture, Junkard, dan Sagara yang mungkin saat itu bener-bener kayak yang big three-nya menurut gue. Texture itu nomor tiga gue tempatkan. Menurut gue secara social media, presentasi produk. Ini di antara nomor yang tadi gue sebut, sampai nanti nomor dua dan satu yang akan gue sebut. Texture menurut gue untuk konsep visual secara presentasi produknya terbaik sih. Bikin sepatunya itu kelihatan mewah banget, ekstravagant banget, luxury banget. Dan di satu sisi, eksekusi yang terlihat sangat rapi juga terlihat di presentasi visualnya. Gue pribadi belum pernah sempet punya produknya Texture. Pengen punya, ya makanya gue taruh di posisi ketiga karena yang ada di lima ini semuanya gue pengen juga sebenernya kalau ada kesempatan. Yang bikin ini pertama kali catchy banget buat gue adalah saat mereka masukin kudu leather. Kayaknya udah lumayan lama, kayaknya awal-awal sebelum benzene masukin Charles F. State kok kayaknya tekstur duluan ya. Gue juga kurang tau pastinya, jadi kalau misalkan gue kurang tepat mungkin mohon dikoreksi. Setau gue dulu tekstur itu pertama kali gue liat yang masukin Charles F. State itu pertama kali gue liatnya tekstur. Baru setelah itu nggak lama ada benzene juga masukin Charles F. State juga. Bikin saat keputusan tekstur untuk masukin kulit Charles F. State, kudu leathernya waktu itu bikin di benak gue teksturnya adalah sebuah brand yang kalau misalkan kalian mau cari yang desain-desain yang extraordinary atau kulit-kulit yang unik-unik, kalian bisa cek ke tekstur. Buat gue pribadi, gue paling suka dengan artikel sepatunya tekstur, yaitu yang sanity boots, terus fast boots, dan mariana duck boots. Jujur aja itu adalah tiga tipe sepatu dari tekstur yang bener-bener gue suka banget. Tapi sayangnya, karena selera gue nih ya, bener-bener karena selera gue untuk kayak yang sanity boots, yang merupakan lace to toe, pattern-nya lace to toe, gue masih lebih suka pattern-nya lace to toe yang nomor dua nanti akan gue sebut. Jadi kayaknya gue akan, kalau misalkan harus beli lace to toe, gue akan beli sih nomor dua ini dulu, baru tekstur kalau misalkan gue udah punya nomor dua. Kemudian fast boots-nya itu split toe, dimana menurut gue split toe-nya ini pun juga bagus banget punya tekstur, lace to toe-nya juga bagus banget, sanity-nya. Cuman kayaknya gue lebih suka split toe-nya nomor satu nanti yang akan gue sebut. Mungkin kalian udah kebayang ya nomor dua sama nomor satunya itu apa. Kemudian yang terakhir, mariana duck boots-nya, itu gue suka banget, unik banget, tapi sejauh ini gue masih agak bertanya-tanya aja sama gue, kira-kira nanti kalau gue pakai sepatu itu cocok mix match-nya sama apa ya? Karena gambarnya kayak gini nih, gue masih agak belum kebayang, kalau misalkan gue pakai sepatu itu atasnya cocoknya gimana, mix match-nya gimana. Mungkin nanti kalau misalkan gue udah kepikiran ide-idenya, ya nggak menutup kemungkinan gue bakal ambil. Cuman kalau sekarang ditanya, mungkin kalau gue dikasih sekarang banget nih mariana duck boots itu, gue akan suka banget ngeliat itu di rak sepatu gue. Cuman kalau misalkan untuk dipakai, kayaknya gue harus cari-cari referensi dulu. Jadi mungkin itu sih alasan kenapa sampai saat ini gue belum beli produknya dari tekstur, padahal gue masukin dia di nomor tiga. Yang kedua adalah Underhood Handmade, dimana ini adalah sebuah brand yang lagi populer banget sekarang di Indonesia maupun di dunia. Pencinta leather boots ya di seluruh penjuru dunia, ini lagi happening banget Underhood. Sebenernya awal kemunculannya pun gue juga menganggap Underhood bukan brand yang jelek, cuman gue ngeliat kayak biasa aja. Belum begitu ada sebuah hal yang menarik perhatian gue banget saat awal munculnya, gue cukup tau sih waktu awal-awal bikin Instagram postnya itu. Dan milestone yang pertama kali bikin gue tertarik banget sama brand Underhood ini, sebenernya pelan-pelan sih gue tertariknya. Itu pertama kali adalah saat Underhood ini bikin kayak project atau collab gue kurang tau, yaitu dengan meng-indigo dyed beberapa jenis kulitnya si Underhood terus dijadiin boots. Jadi bootsnya itu warnanya biru-biru indigo kayak gitu. Dan itu pertama kali menurut gue ini sebuah brand yang kedepannya gue akan menanti dengan project-project lain yang keren-keren kayak gini juga. Itu tuh pertama kali gue langsung tertarik sama Underhood, cuman ya karena yang gue bilang tadi gue tertariknya sedikit-sedikit. Saat itu gue langsung follow Instagramnya tapi belum begitu berhasrat untuk beli saat itu. Sampai akhirnya yang bikin makin keren lagi adalah saat dia ngeluarin artikel Packer Bootsnya sama Engineer Bootsnya. Menurut gue itu ada dua desain yang asik banget dari Underhood, keren banget. Dan gak lama setelah itu peminatnya itu langsung berdatangan tuh. Kalau gak salah itu dimulai dari Ticho Blanco Shoes, itu beli Packer Bootsnya warnanya hijau. Dan dia suka banget dan langsung rekomendasiin ke beberapa orang atau bener-bener rekomendasi atau karena dia ngepost di Instagramnya banyak orang yang tertarik. Salah satunya ya gue yang jadi tertarik juga. Dan sejak saat itu gak lama dia masukin juga letter option kayak Ben Zane kalau gak salah timingnya kurang lebihnya dan Dr. Solo juga. Waktu itu masukin yang paling ini adalah Mariam Tenry, Horsight-nya. Yang kemudian dibeli sama beberapa orang dari luar dan reviewnya itu bagus-bagus banget. Dan saat itu juga gak lama setelah itu gue juga baru sadar kalau Woodsman Hills-nya Underhood yang dipasangkan di LCV01-nya atau Logger Style Lace-to-Toe Bootsnya itu keren pake banget. Itulah yang bikin gue agak mengurungkan niat gue untuk ambil sanity bootsnya tekstur dulu. LCV01 atau Logger Style Lace-to-Toe Bootsnya itu adalah salah satu desain signature buat gue sih ya. Gue paling suka lihat desain itu dari Underhood. Sampai-sampai ya sekarang itu buat kalian yang mau beli Underhood, mungkin ini pros and cons juga. Sebenernya harganya setau gue gak begitu mahal juga sih dibandingkan dengan brand lokal yang lain. Cuman consnya adalah kalian harus sabar-sabar karena saat kemarin-kemarin nih sebelum video ini dibuat, gak tau kedepannya. Kemarin-kemarin yang terjadi adalah kalau misalkan kalian mau beli produknya Underhood, kalian itu harus masukin ikut dulu Lucky Draw, jadi kayak Fortune Wheel gitu. Jadi nanti akan diundi, kalian masukin biasanya komen ya, dia nge-post announcement, ya ini buka order nih sekarang, kalian silahkan tulis nama kalian di kolom komentar, nanti komen-komen kalian itu diundi. Kalau misalkan kalian beruntung, kalian bisa beli sepatunya Underhood, bisa bikin pesenan ke Underhood, dan harganya juga normal. Jadi bukan karena kalian menang undiannya terus kalian dapet diskon, enggak. Kalian bener-bener menang undian untuk beli dengan harganya normal. Antusiasmenya emang lagi besar-besarnya sih, dan wajar, karena memang kualitasnya sangat baik, dan gue rasa itu kenapa gue menempatkan Underhood di posisi kedua. Yang pertama adalah, kayaknya kalian semua udah tau lagi ya, ini adalah Sagara Bootmaker. Sebenernya banyak sih pros and consnya terhadap Sagara, maksudnya gue bilang ini nomor satu, cuman ada juga beberapa orang yang mungkin menganggap kayaknya, ah kayaknya enggak, enggak sampai nomor satu udah kayaknya enggak sebagus itu, kayaknya biasa aja. Cuman buat gue jujur, masih nomor satu Sagara sih, buat gue ya. Gue bisa ngeliat dari beberapa informasi-informasi yang dipost oleh Sagara di Instagram dan social medianya, dari beberapa produknya yang menurut gue sangat amat dipikirin dan refine banget, bikin memang Sagara itu menurut gue masih di puncak kelasemen sih buat gue untuk ranah boots brand lokal ya. Bisa dilihat dari kayak dia bikin outsole-nya sendiri, itu keren banget menurut gue baru Sagara yang bisa bikin outsole dengan patternnya sendiri seperti ini. Di kancah brand lokal menurut gue setau gue ya, correct me if I'm wrong, biasanya yang lain tuh bikin outsole sendiri, cuman ya motifnya studded sole, tinggal dikasih brandingan. Ya enggak salah, cuman menurut gue Sagara beda. Kemudian desain-desain dan last sepatunya, bentuk sepatunya itu menurut gue masih terbaik sampai saat ini. Gue enggak tahu nanti akan ada yang bisa lebih bagus atau enggak. Bahkan dari kayak teknik-teknik pengerjaannya bener-bener ditulis di Instagramnya, gue kalau ngebeli sepatu Sagara itu gue tahu ini pasti kualitasnya tinggi gitu. Sesimpel itu sih gue. Dan bener aja, gue pernah nge-review juga salah satu produknya Sagara, gue sangat puas dengan sepatu itu. Menurut gue value added yang dimiliki oleh Sagara tuh enggak semata-mata hanya karena bentuknya yang bagus aja. Ya itu value added tapi bukan itu doang. Kayak tadi outsole yang dimiliki Sagara yang bener-bener punya Sagara doang, itu eksklusif punya dia juga bikin value added. Value added lainnya ya seperti kayak material yang digunakan itu, beberapa diantaranya itu enggak semata-mata langsung jadi gitu. Contoh, misalkan kalau kalian familiar dengan tenry, tenry itu semacam apa ya? Gue mempermudahnya itu seperti kayak vendornya dunia perkulitan lah. Jadi misalkan gue punya brand, gue bisa beli dari tenry A sebuah kulit terus sebenarnya baru gue jadiin dompet, gue jadiin apa, jadiin sepatu. Beberapa brand itu ambil dari tenry yang sama, dijadikan sepatu-sepatu signature dari mereka masing-masing. Menurut gue plus poin yang dimiliki Sagara adalah dia bisa kasih sentuhannya sendiri. Contohnya gue suka banget dengan Carlo Badalasi Oliva-nya dia yang di-overdyed lagi warna hitam dan itu jadinya keren banget. Dan itu hanya gue bisa dapatkan di Sagara. Singkatnya seperti ini buat kalian yang mungkin kurang ngerti. Ada sebuah tenry namanya Carlo Badalasi. Dia ngejual jenis kulit namanya Oliva lah, kulit sapi berwarna Oliva. Bisa aja ada dua brand ambil kulit yang sama, terus dibuat sepatu, cuman beda bentuknya dengan materialnya sama gitu loh. Sagara nggak kayak gitu, mungkin ada beberapa, cuman nggak selamanya kayak gitu. Dia tuh untuk yang ini, kasus yang ini tuh dia ambil kulitnya, diproses lagi sama dia dikasih di sentuhan apapun yang di-overdyed hitam dengan resepnya dia sendiri, baru dijadiin sepatu. Pokoknya diproses lagi lah, gue nggak tau prosesnya itu, mekanismenya gimana. Jadi nggak semata-mata diambil dijadiin sepatu, tapi diambil, diproses lagi, baru dijadiin sepatu. Ya mungkin itu value added sih buat gue, karena mungkin aja kalau ada orang brand lain ambil material yang sama, langsung dijadiin sepatu, tentu hasilnya juga akan berbeda. Bikin eksklusif sih menurut gue Sagara itu dengan hal-hal seperti itu. Itu salah satu contoh aja, setau gue ada beberapa lagi yang diproses sendiri juga tentang kulit-kulitnya, terus baru dijadiin sepatu. Bikin menurut gue, ya patut sih kalau misalkan dia memberikan harga yang mungkin relatif lebih tinggi sedikit dibandingkan brand-brand lokal yang lain. Karena memang apa yang kalian dapat akan sebanding menurut gue. Gue suka banget dengan shape-nya dia yang sampai sekarang bener-bener keren banget dengan dua bentuk sepatunya dari Sagara, yaitu Courtmaster-nya, yaitu Monkey Boots-nya yang pernah gue review. Dan satu lagi adalah yang Split Toe-nya, Legend namanya, pokoknya itu, yang Split Toe. Split Toe-nya gue belum pernah punya sih, cuman looking forward untuk beli nanti ya kalau misalkan ada kesempatan. Cuman kalau Courtmaster-nya gue memang sesuka itu sih sama Courtmaster-nya. Menurut gue itu salah satu bentuk desain Monkey Boots yang paling refined. Nggak cuma di Indonesia, tapi sejauh ini ya di dunia pun menurut gue Courtmaster-nya Sagara masih yang sangat paling baik sih. Gue rasa itu sih alasan kenapa gue sampai menempatkan Sagara ini, bukan karena sekedar nama, tapi yang gue pernah rasakan juga di posisi pertama. Sampai saat ini ya paling nggak. Jadi itu alasannya. Oke, gue rasa itu aja sih tentang ranking dari gue yang gue buat tentang klasemen lima brand bootmaker asal Indonesia, brand lokal yang menurut gue terbaik saat video ini gue buat, dan selera gue sekarang. Buat kalian yang nggak setuju, seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau nggak setuju, punya pendapat lain, atau punya urutannya sendiri, ya mungkin lima itu juga, cuman urutannya berbeda, dan alasannya apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sehingga mungkin kita bisa saling nambah referensi sih terhadap brand boots apa, yang mungkin kita sama-sama belum begitu aware ya. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Terus juga jangan lupa follow Instagram gue, gue at sumarlin. Gue rasa itu aja. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain. Semoga videonya bermanfaat. Da!